Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Membangun Membangun ya Oke Saya dengan Dany Channel Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya Dan juga selalu ikutin terus Hakin-hakin dan Dany Channel disini Mari nih untuk Hari ini Kita coba Bahas masalah Atau temanya Eksistensi nih Bang Derosa ya Saya panggilnya Derosa aja kali ya Eksistensi di masa pandemi Covid-19 Khususnya di bisnis Yang sudah Bang Derosa jalani Gitu Nah Sebelumnya nih Bang Derosa kalo boleh tau Kira-kira nih Di bisnis Covid-19 ini Kena dampaknya ga sih Bang Derosa ya Kalo untuk dampak Di masa pandemi ini Sangat besar ya dampaknya Penjualan aja Bisa turun itu sekitar 95% Wah banyak juga ya 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 itu sih Kita harus pinter-pinter mensiasatinya lah Oh Untuk market setnya kita harus Pinter-pinter mensiasati Gimana nih biaya kita Tetap eksis nih Di masa pandemi ini Berarti dampaknya gini banget ya Wah saat di Covid-19 ini Sampai begini-begini Lo Kalo 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 Didebur ke sungai ini udah Dari segini deh Mau tangi dulu Tapi emang di Covid-19 ini Memang semua segmen sih Gayanya memang Dampaknya Sebanyak banget ya Mulai dari pengusaha besar Penusaha hangga Sampai pengusaha kecil Itu masih Dampaknya Banyak banget gitu Nah Lalu juga Sebenernya Dampak yang paling utamanya Sendiri nih Untuk gelosa Mobil bekas ini Sebenernya apa tuh Dari segi pendualan kah Dari segi profit kah Atau mungkin Eee Dari segi Kita misalnya Eee Bang baby Mampil Mobilnya susah nih Sekarang ya tuh Gak ada yang buang mobil Atau gimana gitu Kira-kira Kalo Dampaknya global ya Global banget Dari Covidnya Dari Pembelinya Dari Kalo yang dua banyak Kalo yang dua banyak Kalo yang dua banyak Betul Betul Jadi musim pandemi ini Penghasilan berkurang Jadi orang pada Belet ya Iya Mereka juga Aset-asetnya Enggak Enggak pasarnya Enggak Oh gitu Mantap ya Ehm Marketnya kecil Sampai Bisa dibilang 5% ya Iya Dari 100% Cuma ada 5% Kurang lebih Berarti paling utama Tetep ke Pembeli ya Betul Pembeli dia Pembeli ya Nah Terus juga nih Selain dampak nih Bang Mendir sama Bang Menderosa nih Ya Nah Sebenernya sih Saya pengen coba Share juga nih Ke Para penonton juga Di rumah ya Nah Jadi Sambil nonton Video ini Nanti juga bisa coba Ambil ilmunya nih Dari Bang Menderosa nih Atau Bang Mendir Ya kan Sebagai atau Selaku Kebisnis Otomotif Ini khususnya Showroom mobil bekas Ya Nah Terus juga untuk Cara menghadapinya Dari dampak Pembeli night ini Khususnya Di Showroom mobil bekas ini Kira-kira Apa aja nih Bang Menderosa atau Bang Menderosa Siapa duluan yang kita lakukan Coba Bang Menderosa dulu Silahkan Nanti saya nyontek Iya Udah ke ulangan Ya Eksistensinya sih Kita ku Memilah Hal Kalian Milih coach 경 sini Memilah Atau Memilih Kalian 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 Satu 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 yaitu kalau kita cari yang downgrade atau upgrader. Upgrader sih untuk pandemik sekarang sih jarang ya. Ada aja sih beberapa. Mungkin ada sih, cuma ada beberapa. Kebanyakan sih downgrade, yaitu kita kalau untuk downgrade kan dia Innova ke Avanza. Contohnya, itu kan untuk kapasitas data, itu dari Innova kan dia bagus tuh. Nah ke Avanza itu otomatis di leasing pun ada kriteria nanti, oh ini data ini bagus nih karena dia dari Innova ke Avanza. Jadi bisa matching gitu, bro udah matching ya. Ya betul. Seperti itu sih bro udah diiring. Ya mungkin mau ditambahkan sama Pak Dero Sama. Halo, saya sih Angus Sama. Kita selektif analisa market ya. Semen marketnya kita analisa. Bagaimana titik-titik jurnalnya. Terus kita berikan benefit tambahan daripada customer. Ya bisa kita kemas bagaimana benefit tambahannya. Nah yang kedua, kalau kita rekomendasi itu bentuk. Rekomendasi. Rekomendasi dari beberapa customer-customer yang... Refrensi lah ya. Nah, apa itu namanya? Refrensi ya. Dari segmen ke middle up. Oh middle up. Middle up, bukan middle up. Terus surat kabar, iklan, terus kita pantau analisa perkembangan. Oke. Oke. Nah, tadi saya dengar nih dari bangunir ya. Ada yang namanya upgrade kendaraan dan downgrade kendaraan ya. Ternyata juga ada bangunir ya. Nah, sebenarnya motif belinya bagi yang upgrade itu apa, downgrade itu apa. Nah, sebenarnya dia itu kenapa gitu loh. Mau upgrade kendaraan atau dia kenapa nih mau downgrade kendaraan. Seperti itu bangunir, coba. Kalau untuk downgrade biasanya dia apa namanya, apalagi di masa pandemi begini ya. Iya. Mungkin dia ada untuk downgrade kendaraannya itu sebagian dananya dia untuk kebutuhan. Oh. Iya. Dijual ya. Dijual. Nah, pasti ada akusisi namanya kelebihan dana nih. Betul. Nah, kelebihan dana itu dia disisikan untuk kebutuhan di masa pandemi ini sendiri. Oh. Betul. Ya, mungkin kalau untuk upgrader. Kalau upgrader itu biasanya orang yang udah seri kali ya. Kayaknya ya untuk duitnya. Ya, kalau di masa pandemi ini dia bisa upgrade. Iya. Di agakannya banyak ya. Betul. Seperti itu. Kayaknya sih seperti itu sih analisannya. Iya. Ada tambahan mungkin Bang Mirosa? Hampir sama semuanya. Cuma kayak begitu. Cuma kayak begitu. Ada sih yang beberapa. Kita nggak sampai tiga kalau pas lama tetap ada. Ada ya. Kalau beberapa orang tetap ada. Cuma ya. Kita mungkin kendalanya di pembiayaan tadi ya. Pembiayaan ya. Pembiayaan ya. Oh gitu. Berarti memang kalau saya tarik garis dulu sih. Kalau orang yang upgrade kendaraan. Biasanya memang orang punya planning kali ya. Untuk upgrade ya. Dan dia sudah punya tabungan. Banyak lah. Kebunan lebih lah. Kebunan lebih lah. Kebunan lebih lah ya. Kebunan lebih lah ya. Nah terus kalau orang yang downgrade kendaraan. Biasanya dia mau. Minta selesinya. Minta selesinya ya. Safety lah. Safety lah. Untuk tabungannya di masa pandemi. Betul. Jadi untuk para penonton di rumah. Kalau misalnya mau downgrade kendaraan. Iya. Jadi di show-nya. Terus hari. Terus hari. Atau CV Mutiara ya. Masih bisa nerima nih. Gitu. Wah bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Saya mau ngomong-ngomong. Yang penting. Tekan tambahnya di sini ya. Iya betul. Di garis 1 aja nih. Spacysnya ada berapa. Sisanya untuk DP gitu ya. Kalau buat sisanya buat merit lagi gak apa-apa. Nah. Terus juga. Untuk. Apa. Cara menghadapi COVID-19. Ini kan. Memang. Kalau saya sih gak kepikiran ya. Itu lama pameru saya ya. Istilahnya. Memang. Buka sih gimana sih. Gitu kan. Nah. Ternyata memang seluruhnya. Maketnya gak ada ya. Maketnya sudah ada. Betul-betul juga ya. Betul. Gitu. Nah. Terus juga nih. Kalau misalnya. Customer credit ya. Mungkin. Pasti kan juga. Tadi. Kamu mesti tahu. Bang Biroksa kan. Kayaknya lebih selektif ya. Selektif. Nah. Cara melihatnya. Ngekelnya gimana tuh. Customer yang selektif. Atau yang memang. Yang bisa digayai nih. Iya betul. Karena kan ada. Bukannya ada ya. Semua listing itu. Kriterianya. Yang tidak. Banyak terdampak. Yang pandemi. Ini ya kan. Kayak semacam. PNS. Terus. Pedagang sembako. Ya kan. Atau ya. Intinya. Pedugas kesehatan. Ya. Pedugas kesehatan. Nah itu. Masuk kriteria. Pembiayaan. Betul. Jadi kita harus. Harus. Selektifnya seperti itu. Jadi. Kalau emang. Yang dia mau. Beli mobil kesini. Kita gali. Pekerjaannya apa. Jangan. Jangan sampai. Kita paksain. Ya. Ayatnya mentah. Seperti itu bro Dhani. Oh gitu. Jadi. Kita harus. Gali dulu. Pekerjaannya apa. Ya. Yang terutama sih. Income dia sih. Income dia. Ya kan. Ya. Ya. Seperti itu sih. Gambaran. Mempengaruhi nih. Kasus pandemi seperti ini. Apa enggak. Ya. Ya sih. Nah terus kalau misalnya. Ini proses kredit nih. Sebenarnya nih. Kebutuhannya nih. Si customer ini udah ada nih. Berada. Ya kan. Nah. Cuma. Kalau misalnya ternyata. Yang saya tahu sih kan. Leasing kan lagi. Agak-agak nih. Betul. Ya. Nah. Terus kalau memang. Dia ternyata. Ada pendanaan di leasing. Ada solusi lagi gak tuh. Buang dia. Gak. 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 Kalau misalnya. Ya. Gak. Di approve ya. Dari leasingnya ya. Ya. Tidak masuk titik. Ya lah. Atau mungkin nanti. Bisa pakai. Apa namanya. Kebiayaan lain. Kebiayaan lain. Atau di split ya. Di split. Betul. Seperti itu kali ya. Ya. Mungkin kalau. Ya bisa. 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 Alternative split bisa. Iya. Atau naik DP kali ya. Naik DP. Betul. Rata-rata kan sekarang. Maen di harga. Di sisi kebiayaan. 30%. 30%. Betul. 30% ke atas. Gitu. Gitu. Jadi ya. Satuannya ya gitu. Naik DP. Maksudnya harus. Orang yang. Maksudnya. Betul. Maksudnya. Balis pakai BPR. Bisa. Satu lagi nih. Bang. Derosa ya. Sama Bang Menir nih. Nah. Kita kan. Coba. Untuk. Mencapai target ya. Terutama. Pasti kan. Colomnya. Bang Menir sama Bang Menir sama Bang Menirosa. Kan pasti ada target bulanan nih. Tadi bulanan nih. Tadi bulanan. Benar gak? Ada. Pasti. Biasanya sebulan itu. Jual berapa ini? Sebulan itu. Jual berapa ini? Kalau kita sih. Berusaha untuk tetap stay di angka 2 digit ya. 2 digit ya. Kita berusaha untuk tetap di angka 2 digit. 2 digit itu berapa nih Bang? Ya kurang lebih 10an. Kurang lebih. Ya lah. Paling minim ya. Itu juga buat untuk post rasional doang ya. Post rasional. Itu kita harus mindset-nya di. Kepala. Kepala. Ya betul. Gimana caranya. Kalau udah kepala yang mikir. Itu main di mindset kekuatan pikiran ya. Oh. Jadi apa ya istilahnya kekuatan pikiran? Indobility. Eh. Ini. Alam bawah sadar. Weh bukan. Ini. Apa. Mindset. Pola pikir. Ya. Pola pikir berapa ini. Pola pikir. Berarti harus ada. Pola pikir positif nih. Untung mencapai target ya. Iya. Target yang bagus banget nih. Boleh di sharingan nih. Pola pikir. Untuk mungkin juga. Para penonton. Ya. Di. 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 Ciara. Saya coba tanya inovasi. Inovasi. Inovasi yang dilakukan. Sama. Bang De Rosa. Sama Bang Munir nih. Untuk showroom nya nih. Showroom Sefe Mutiara. Supaya penjualannya tetap stabil. Gitu. Karena. Saya lihat sih. Untuk saat ini nih. Bang Munir sama Bang Munir sama Bang Munir. Bagi masih eksis nih. Rupa bukan. Ruh karena ruka sih. Inovasinya apa nih? Ya mungkin kalau inovasi sih kita menyediakan mobil-mobil yang berkualitas ya Saya ingat tapi berkualitas ya Itu yang paling utama ya Terus kita inovasi jangan menonton sama satu brand Itu terjadi halusnya bervariasi lah Di samping itu menjaga eksistensi penjualan Kita berinovasi sekarang jamannya media Mesos lah Sekarang kita bisa berselancar di media sosial Niklanita Terus kembangan zaman Terus kita menjaga hubungan baik dengan konsumen-konsumen kita Kita yang amat biar kita diprevensikan Saudaranya, tetangganya, siapapun lah itu bisa keseluruh kita Gitu sih, kalau untuk menjaga eksistensi sih Seperti itu sih kalau saya sih Kita rasa yang kepercayaan Itu penjualan gastronom paling utama ya Betul Kalau saya pribadi sih paling kita berusaha menjadi berbeda 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 dibanding Dibanding sosial lain kita berusaha Jadilah beda Kita mesti semua sama pandangannya ya Semua sama pandangannya Terus kita juga jadi harus lebih reliable Diabel AC Bisa memberikan kemudahan kepada customer-customer Care Kita peduli sama dia Dan Komitmen Komitmen ya Komitmen nih Harus di improve customer-nya Berusaha gimana cara Kita sih berusaha sih Kalau itu sudah Kita bisa lakukan insya Allah Konsumen yang ikut kita Nah Ada lagi mungkin Bang Berosa sama Bang Munir Sebelum memang Kita kasih pesan-pesan Bagi penopang Ada lagi ya Tambahannya Inovasinya Jadi kan medsos nih Medsosnya Iklannya di apa aja Gitu kan Apa segala macam gitu Kita sih Untuk iklan Di OLX Di Facebook Di 123 Banyak lah Di macam-macam tentu Gitu Nah jadi juga Kalau misalnya Penonton yang ada di rumah Yang ada di Youtube Pengen kari Mobil Bekas di Mensos ya Di OLX Atau yang tadi Bang Menir sebutin Nanti Tinggal klik aja CV Mutiara kali ya Gitu ya Gitu ya Atau mungkin Bro Omnir Atau Darmawan ya Darmawan Namanya 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 Darmawan Aduh Namanya Darmawan sih Gitu Tapi kalo lu kan lu bukan luku Gitu Ya itunya kalo untuk Cari mobil Kukas berkualitas Dan tidak Kaleng-kaleng Ya Kesinilah ke CV Putriara Motor Mantap ya Betul Alamatnya di Auto Palem Semih Di Blok A5 Nomor 2 Palem Semih Kawachi Mantap Sangat Oke Tadi Kita coba Bahas Mas Radon Pak Covid-19 Cara menghadapinya sudah Inovasinya juga sudah Sekarang adalah Pesan-pesannya nih Bagi sama-sama Pengusaha penggantin Atau mungkin Para pekerja yang ingin berpimpin Atau mungkin Para pendulang uang Nah pesan-pesannya apa nih Supaya untuk Eksistensi Di masa Covid-19 ini tetap Bagian Kalau untuk Pesan saya sih Khususnya untuk Bunga seorang otomotif ya Untuk pengusaha otomotif Kita tetap semangat 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 Optimis Mudah-mudahan sih Pandemi ini Padai pasti berlalu Padai pasti berlalu Betul Kita Harus berinovasilah Berinovasi Untuk Cari market share Market Market share Ya kan Biar kita Tetap Exist di Penjualan otomotif Yang satu Kita harus selektif Untuk Cari bansungnya Nah Bang Dirosani Kalau saya sih Sama ya Cuman Saat Asus Pandemi Seperti ini Bisa dibilang Seleksi alam ya Kalau kita mau maju Sudah Bungitin Walaupun di saat Susah seperti ini Disitulah Justru Nilai Nilai Kita kuat gak Kita kuat ekonomi ya Tapi kuat mental Apa spiritual Segala macemnya Kita kuat gak Kalau kita bisa Kuat Minimal bertahan Next Badai berlalu Kita pasti lebih 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 Pantang menyerah Pantang menyerah Artinya nih Kalau misalnya Situasi Covid-19 ini aja Kita bisa bertahan Apalagi Kondisi yang Tidak Normal fit ya Berarti kita Kalau kondisi gak Covid Siap-siap untuk Maju nih Ngari Ngari Rpm nya harus tinggi Main Rpm Di satu Yang penting sih bagi kita semua sih ya di masa Covid-19 ini tetap berpikiran positif ya kan tetap jaga kesehatan juga ya kan Nah Terus juga Yang penting adalah sih sebenarnya kalau bagi saya ya Pemir ya Biar 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 Jangan Ya Iya Biar 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 Tidak Gak Biar Biar Jangan Untuk sesi tanya jawab hari ini sih ya mungkin cukup karya Nanti kita akan coba buat konten-konten lagi yang bermanfaat Dan juga akan sharing-sharing juga ya Jangan sumpah-sumpah untuk sharing-sharing ilmunya nih Welcome, welcome Nah seperti itu Yang penting sharingnya selalu positif Saling menguatkan juga Jangan lupa beli produknya juga selalu ke orang-orang pendekat ya Betul Oke kita coba penutup kali ya Bangunir ya Silahkan Bangunir, penutupnya jangan lupa beli mobil atau apa Silahkan Bangunir Osa Ya penutupnya kalau ada kredit dan saran Yang sifatnya membangun silahkan Jadi kita sama-sama belajar Sama-sama berusaha yang capeknya tambahin Untuk beli produk ya kita siap Beli ya Kita siap membantu para calon-calon customer Menjadi mobil-mobil second yang berkualitas tentunya Ya jangan lupa kesini Betul Jangan lupa itu Beli Denosa mobil bekas Subscribe Sama-sama tekan loncengnya tuh Kalau gak ada lonceng, gambar beduk tuh biasanya Tunggu lanjut tuh Jangan lupa ya mobil saya Siap, oke kalau begitu Nah akhir kata kita cukup ya Bagi Denosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa